Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Amelia Fadila dengan NIM 1216-000023 Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Citi Bandung dan pada video Statistika Inferensial ini saya akan membahas mengenai Kruzka Walis Hattest Nah, ini adalah hal-hal yang akan saya jelaskan pada video ini mulai dari definisi, kasus, hingga penyelesaiannya menggunakan SPSS Untuk definisinya sendiri, disini tujuan Untuk definisinya sendiri, uji Kruzka Walis adalah uji yang digunakan untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variable indonesia pada variable dependent lalu juga untuk menguji perbedaan beberapa keadaan atau pelakuan dari sampel independen Uji Kruzka Walis ini merupakan uji non-parametrik berbasis peringkat lalu ini merupakan alternatif dari One-Way ANOVA pada pengujian parametris Jadi uji ini tuh merupakan alternatif ya dari uji One-Way ANOVA apabila tidak memenuhi asumsi semisalnya itu asumsi normalitas Nah, selain sebagai uji alternatif, kegunaan lain dari uji Kruzka Walis ini adalah sebagai perluasan juga dari uji Man-Witney Utes yang mana uji Man-Witney Utes itu hanya dapat digunakan kepada dua kelompok variable dependent sedangkan untuk Kruzka Walis ini dapat digunakan lebih dari dua, misalkan tiga, empat, dan seterusnya Lalu yang terakhir itu adalah banyaknya sampel masing-masing populasi kemungkinan tidak sama Nah, di sini sebagai contoh saja, adakah perbedaan pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai ujian siswa? Semisalkan kita menggunakan tiga metode Yang pertama, metode pembelajaran manual seperti guru menjelaskan di depan menggunakan apa-apa tulis Lalu yang kedua itu adalah metode pembelajaran menggunakan video animasi edukasi Lalu yang ketiga itu, metode pembelajarannya adalah mengenai studi kasus dan para siswa diharapkan aktif dalam kelompok diskusinya, misalnya seperti itu Lalu untuk selanjutnya adalah syarat Nah, syarat dari uji Kruzka Walis ini adalah skala ukurnya, harus rasio atau interval, dan skala ordinal Mengapa ordinal? Karena di sini diperlukan adanya peringkat Lalu yang kedua adalah variable independent berskala kategorik lebih dari dua kategori Yang ketiga adalah independent, artinya sampel di tiap kategori itu harus bebas satu sama lain Yaitu tidak boleh ada sampel yang berada pada dua kategori atau lebih Yang keempat adalah tiap kategori memiliki variabilitas yang sama Nah, ini adalah statistik uji yang mana merupakan rumus dari uji Kruzka Walis Lalu untuk kriteria ujinya adalah H0 akan ditolak jika H hitungnya itu lebih besar daripada sama dengan H tabel Atau jika p-value-nya itu kurang dari nilai taraf signifikansi Nah, sekarang bagaimana jika asumsi dari Kruzka Walis ini dilanggar? Nah, untuk yang pertama itu, jika kategori hanya ada satu, maka lebih baik menggunakan uji Man With New Test Yang kedua, itu apabila skala data di tiap variable yang tidak sesuai, maka gunakan uji yang sesuai Misalkan skala data variable independent dan dependent adalah nominal, maka gunakanlah C-square Lalu jika anggota sampel di tiap kategorinya sama, maka gunakan uji komparatif berpasangan untuk skala ordinal, yaitu misalkan uji Freedman Test Nah, ini ada contoh kasus Chowson dan kawan-kawannya pada tahun 1974 melaporkan data tentang kadar kortisol dalam 3 kelompok kasihan yang melahirkan pada usia kehamilan Antara 38 minggu dan 48 minggu Pengamatan terhadap kelompok 1 dilakukan sebelum proses bedah cesar yang sengaja dipilih Pengamatan terhadap 2 kelompok dilakukan pada proses bedah cesar terpaksa dipilih akibat proses normal tidak berhasil Untuk kelompok 3 terdiri atas pasien yang dapat melahirkan secara normal, namun ada yang memilih melahirkan dengan cara bedah cesar Kita ingin mengetahui apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili Nah, di sini adalah tabel dari datanya tersebut Lalu bagaimana sih cara mengoperasikan SPSS untuk menyelesaikan kasus tersebut? Tentunya dengan menggunakan uji kruskawalis Nah, simak pada pembahasan berikut ini ya Oke, data yang tadi saya tampilkan di PowerPoint sudah saya ubah yang tadinya bentuknya horizontal menjadi vertikal seperti ini Lalu saya ubah dan beri lambang Untuk yang kelompok 1, saya beri lambang 1 begitu pun sampai kelompok 3 Saya beri lambang nomor 3 Saya kopikan ke SPSS menjadi seperti ini Lalu langsung saja ke variable view Saya namakan di sini adalah kadar Lalu di sini kelompok Untuk decimalnya kita ubah menjadi 0 Untuk values di bagian kelompok kita ubah Yang 1 untuk kelompok 1 2 untuk kelompok 2 Yang 3 untuk kelompok 3 Kalau sudah seperti ini kita ganti measure-nya untuk kadar sendiri melupakan scale dan kelompok itu nominal Kalau sudah seperti ini kita langsung saja ke menu analyze Lalu pilih non-paramatic test Lalu pilih legacy dialogues K-independent samples Nah disini kita masukkan data yang kadar ke bagian test variable list Dan kelompok ke grouping variable Nah disini sudah tercantang ya Lalu kita pilih define range Untuk minimumnya kita pilih 1 Maksimumnya kita pilih 3 Continue Lalu OK Oke disini sudah keluar outputnya ya Berupa tabel range dan test statistik Bagaimana cara membacanya? Nah simak pada pembahasan berikut ini Oke Tadi kita sudah menguji kruskal walis H Menggunakan SPSS Dan sekarang Mari kita kaji outputnya Disini sudah terlihat bahwa Di tabel test statistik Di bagian kruskal walisnya Kita hitungnya adalah 9,232 Untuk signifikansinya adalah Jika dilihat pada statistik ujinya H0 menyatakan bahwa Mean 1 sama dengan Mean 2 sama dengan Mean 3 Tidak terdapat perbedaan median kadar kortisol Di antara ketiga populasi yang diwakili Untuk H1 nya Mean 1 tidak sama dengan Mean 2 Tidak sama dengan Mean 3 Yang artinya terdapat perbedaan median kadar kortisol Di antara ketiga populasi yang diwakili Nah untuk kriteria ujinya H0 akan ditolak jika T hitung itu lebih besar daripada Sama dengan T tabelnya Atau p-value nya itu Kurang dari sama dengan Nilai taraf signifikansinya Dikarenakan T hitungnya itu adalah 9,232 Yang mana itu lebih besar Sama dengan T tabel Yang ada di samping kanan saya Lalu juga p-value nya itu lebih kecil Sama dengan taraf signifikansinya Yaitu 0,010 Kurang dari 0,05 Maka dapat disimpulkan bahwa Terdapat perbedaan median kadar kortisol Di antara ketiga populasi yang diwakili Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan Mengenai uji kurskawalis Mulai dari definisinya Hingga tadi penyelesaian menggunakan SPSS Mudah-mudahan untuk teman-teman yang menyimak Dari awal sampai akhir Dapat mengetahui dan mempelajari lagi Mengenai materi-materi yang sudah kita bahas tadi Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh